Terima kasih. Jangan harap ya, dia tuh mata-mata manjanya gak ke Ayu, ke gue. Lawan, lawan. Lo kan gak terima kalau digituin. Hah? Eh? Saya serius ya, saya gak melawak ya? Coba tolong dipegangin. Pegang. Dan, gue Ayu memilih. Silahkan pakaikan gue Ayu topinya. Mana aja lu gak masuk-masuk lu? Siapa? Saya. Ini kan kemarin kan izin dia banyak kerjaan. Nih, kopi dulu nih. Kopi ABG Maco. Wah, abg mahal. Gue kira mau ngomong ABG tua, gue bilang. Enak ini biasa santai. Kasian juga orang sakit, masa di larang-marang pak. Iya dong pak, kemarin saya sampe kaget loh. Sekolah dari rumah sakit, pipi saya pada kembung. Hah? Kenapa? Ya kena impusan semuanya pada melar. Makanya saya harus diet lagi, biar saya perfect maksimal. Oh kayak alergi obat gitu loh ya. Iya pada kangen gak sih? Kayaknya gak pada kangen, yang kangen cuma ini doang nih. Gak ada yang megang itu sapu. Kangen lah, Bu Ayu. Ah, gak ada lu, gak rame. Baca surat apa lu? Surat cerek. Mungkin nanya. Surat? Kok lu baca? Harusnya lu ngajuin dong. Iya dulu dong, ini kan lagi ada surat. Surat apa sih, Bu Ayu? Buat Neng Ayu. Surat dari bapak gue nih. Atap ayah yang paling cantik. Paling seksi, paling lama dapet jodoh. Seiring bertambahnya usia ayah, ayah pingin banget liat ayah bahagia. Ayu. Ayu, ayu. Ayo, ayu. Kita denger. Iya aku kena denger. Dulu, yuk. Kok dia denger apa yang kita omongin? Iya. Iya, terus ya. Udah, lanjut ya. Tidak. Kita sepat nungguin. Lanjut ya Neng. Neng. Iya ya. Gak usah disautin, kan lagi surat. Loh disitu yang nyaut. Neng. Kok gak disautin? Iya ya. Tapi gak boleh. Tapi gak boleh. Oh iya. Ayah lupa. Neng, ayah pengen banget liat Ayu. Neng, Ayu nih punya pendamping hidup. Untuk berbagi suka maupun suka. Duka. Duka dong, Mbak. Kalau duka kan Neng udah sering ngalamin. Makasih, ayah. Untuk itu. Oma. Ayah. Gak usah dibaca. Gak usah dibaca. Ayah mengirimkan jodoh untuk kamu, yuk. Anakku tersayang. Namanya R-A-H-M-A-T. Dibaca Keanu. Rahmat. R-A-H-M-A-T. Nah, Rahmat. Kalau gak apa, saya gitu dia. Dia belajar ilmunya gitu, beda. Emang dari dulu begitu. Urutnya beda ya? Ngeja orang gak bisa. R-A-H-M-A-T. Dibacanya Keanu. Terus ya. Udah, ngobrolnya udah. Udah. Gak bisa ya. Dengerin ya. Ini jamannya bukan jaman Titi KDI. Wih, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, yuk. Lawak aja lu, Mak. Gak lama tapi terlupa ya. Iya, gak apa-apa. Tapi masih bisa, kan? Tentang udah lama banget. Ya, walaupun si Keanu agak rada-rada ya. Tapi ayah mohon dah. Ayo terima dia padanya. Ya. Gak lama, pasti gak mau dijodohin lah. Yuk, ini ayah kasih tau ya si Keanu ya. Dia bentuknya laki tapi kalau jalan kayak Kiki. Kanan kiri dong ya. Ya, pokoknya mohon terima apa adanya. Nah, hari ini si Keanu mampir nih ke kantornya Ayu. Apa? Gila. Pengen ngeliat tempat kerja Ayu dan kondisinya Ayu. Ayah mohon sambut dengan meriah. Demikian ini surat buat ayah. Buat Ayu. Eh, salah. Demikian surat ini ayah buat. Kelamaan berisik. Berisik udah kelamaan. Sobek aja lu sobek. Sobek aja tuh surat belum selesai dibaca. Walat lu. Ya Allah berisik banget nih surat. Malah ajim. Ini kalimat penting buat lu. Ini apaan? Udah disambung ini. Yah, disobekan. Enggak masih keliatan. Ini kalimat terakhir. Wah. Susun lagi. Sobek. Sobek. Udah disobek. Kalian denger kan tadi? Yuk. Eh. Si Ayah dimasukin kantong. Kok di kantong? Udah, udah, udah. Pak gimana dong ini Pak? Saya kagak mau kok dijodohin Pak. Ya lu liat dulu lah. Ya tapi saya gak mau Pak. Ini orangnya nyebelin banget. Tuh bapak liat lah kalau dia main kemari. Yang namanya Ayah tuh pastikan punya intuisi. Yang mana yang baik buat. Enggak, enggak. Sekarang udah bukan zamannya jodoh-jodohan Pak. Udah lu cari jodoh sendiri. Saya bisa, saya mampu walaupun lama. Biarin deh gak apa-apa. Apaan ya Pak? Ini manis sih konsepnya. Komedi. Ada apaan sih Pak? Ini. Apaan sih Pak? Ini ada paket buat gue. Weh! Buat gue Ayu katanya. Dari siapa? Dari siapa sih? Itu dari jodohmu. Wah. Itu dari Anang Hermann, Cah? Janda tuh. Beda. Pak, Pak. Kali kiriman di depan. Tadi, Pak. Ribet banget loh. Pak, tolong saya apa Pak. Saya mau dijodohin. Ayu mau dijodohin sama bapak. Udah bakal dateng kemari. Tuh kan udah kirim bareng-bareng yang aneh. Ya bagus lah, Bu Ayu dijodohin. Saya gak bisa ngeterima. Kalau cuma segini, saya pengen yang banyak Pak. Ya, gak bisa ngeterima. Pacaran lu sama orang kelontong. Bukan ditudung saji dong. Kenapa sih emang gak mau kirim nomor Bisa? Lu udah bagus di kirim sama si Keanu. Iya. Aku tau. Gak tau. Ah, lu parah. Lu tau. Mau jodoh? Bagus lu dapet cowok yang kaya. Enak tau. Ya Ki. Kamu mau? Udah kena ketemu. Udah Pak, di kampung saya dia nih juragan paling terkaya. Kaya raya. Bagus dong kalau kaya raya. Makanya sampe gak keliatan. Karena turunan jin. Emang lu kenapa? Emang orangnya bagaimana? Iya. Ya gak mau, orangnya baklal aja berisik. Terus udah gitu ngatur-ngatur. Saya gak suka. Gak cocok. Ya udah kan cerminan. Gak bisa, saya kan pediem. Alus lemah lembut begini. Gak, ini alus lemah lembut lu. Gak boleh tau. Gak boleh. Gak. Ini bener kantornya Ayu bukan? Iya. Mana Ayu nya? Kenapa? Yuk. Ini temennya Wiro Sableng ya? Aku warangan ya. Wiro Sableng, Wiro Sableng. Mana calon bini gue? Ayu. Ini dia Pak WD. Ini siapa? Ayu, ayu, ayu. Pas rames, Pak. Ini jodohnya ini dia. Gue. Ini yuk. Ayu. Ini ada perlu apa main di sini ya? Saya udah gak sabar. Hah? Gak sabar? Sabar. 10 menit lagi Ayu mau tidur siang. Taranya suaranya. Saya mau nikahin Ayu. Enggak loh. Romantis banget dia bawa ini. Ini yang main niklan sampo titin ya? Pek. Sampo pantun. Iya. Eh, daripada pecah anda aja deh. Galak banget. Gue mau ketemu jalan bini gue. Bukan. Yuk, suaranya dengung banget. Bilak ya. Ngamain suara gue ini. Bukan jadi kalau pasang. Nah, ceritanya gue jadi laki. Iya, iya. Oh, udah. Tidak, 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 tidak. Yang gak tau perjalanan ke sini dia ke atur tau. Kita gak tau. Enggak, kali ini gue jadi laki-laki. Apa sih? Ini gue gak buat kamu, Yuk. Ya, no mohon maaf, aku gak bisa. Gue gak bisa suka sama kamu. Bisa, Yuk. Aku gak terima rambut kamu. Jauh lebih bagus dari rambut aku. Kamu jangan marah-marah mulu nih. Ntar muka kamu kayak burung. Hah? Yang ribet. Yang ribet. Yang ribet. Iya, marah mulu. Pak! Gini aja, sebelum lamaran. Pak, tau siyah dulu, Pak. Ini bodyguard gue. Oh, bodyguard. Ini orang kaya. Maksudnya gue masih bodyguard. Kiranya ini mimpin doa. Ngomong gak tau. Karena murka, aku manis, Yuk. Ini bunga untuk kamu, Yuk. Saya gak ada ngomong begitu. Yuk, bunganya terima gak, Yuk? Lu, ini tuh di kantor. Emang kenapa aku di kantor? Ini tuh di kantor. Lu, gak boleh kayak begini. Aku tuh di sini cuma OB. Kamu gak boleh dateng-dateng ke sini. Ngapain sih kamu dateng-dateng? Gapapa, siapa yang mau larang? Aku gak takut sama mereka semua, Yuk. Eh, orang kaya, soalnya. Yuk, itu bajunya inisian nama apa gimana, Yuk? BK, Pak. Ini bukan nama. Eh, K-nya kaleng ya. B-nya apa ya? Siapa yang kasih lampu? Baju, baju. Baju kaleng. Kita lihat, teman-teman ya. Masa? Ini dikasih baju, kita sama yang BK. Gila, nanya. Gila, lo. Iya, maksudnya baju kaleng. Baju kaleng. Lo nama daerah. Lo nama daerah, bulat kampal. Iya, bulat kampal. Bulat kampal, lo. Makasih. Iya, bulat kampal. Buka kampal. Lama-lama gue perintahin gue timpet bunga tabur, lo. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Sini nongkrongnya di sini aja. Ya, jangan daerah Jakarta Timur. Kenapa ya? Kalau Jakarta Timur harus tambah T. BKT. BKT. Mas, iya, panggil gue apa? Pak, panggil gue apa? Bu Ayu, kita beresin ruang arsif aja. Iya, iya, bu Kiki, iya. Iya, iya. Aduh, kalau ngomongnya sembarangan ya? Ini bukan adul. Bukan ini adul. Main beresin-beresin aja yang nggak bisa. Cewek gue nggak boleh disuruh-suruh. Lah kan emang pekerjaan. Ini pekerjaannya di sini. Ya gue nggak terima, dia disuruh-suruh. Belum ada yang ngirim, nggak terima juga nggak apa-apa. Pak, ini gimana, Pak Wedi, Pak Surya? Ah, jadi musuh gini. Bukan punya kerja, Bang. Masih siap, ya, Bang. Udah nggak apa-apa, aku ajarin buat senang arsif. Eh, kau nggak proyek telin buah. Buah, buah. Nggak apa-apa, lagi gue ya? Nggak apa-apa, Pak. Iya, aku biar senang arsif aja nggak apa-apa. Jauh di sana. Awas, nyuruh-nyuruh lagi. Kecil-kecil copet juga nih. Adil anggur gue. Bentar, perasan ruangan dingin. Bau keringetan gue. Oh, narkoba nih. Bacotnya, lu mau apain bacotnya? Bang, mohon maaf nih. Iya. Bukannya nggak boleh pacaran, boleh. Tapi maksudnya ini kan jam kerja, ayo harus kerja. Lian, gue, aku nggak bisa. Pulang kantor dulu, kan? Ya nggak bisa, pulang kantor, pulang kantor. Waktu gue tuh sedikit, aku kurang penting. Bukan masalah, orang penting. Kalau ayo kan ketahuan kerja di kantor, abang kan kerja di salon. Jadi kan emang... Salon, salon, salon. Lama-lama gue keriting papan bun-bun lo. Bener. Kenapa? Orang irwantim. Irwantim, irwantim. Bang, maaf nih. Mau nanya. Ini switch on-offnya dari mana? Nau. Lo kan bodyguard belain dong gue. Boleh bayar tau nggak? Orang bodyguard di belakang, di belakang majikan. Tau. Iya. Gini. Sape lo begini? Sape lo? Mohon maaf, saya mau nanya. Boleh. Ini babynya udah dapet bubur belum? Oh, nyawa. Sayang. Ini bunga buat kamu, yuk. Kamu jangan berjandain aku, yuk. Mau nimbang. Nggak bisa, aku nggak mau. Nuh, jangan paksa aku. Kamu harus mau, yuk. Yuk. Nggak bisa, nggak mau aku. Udahlah. Eh, lu kan janda. Lu janda anak satan. Jangan ngomongin gini aja. Atas nama bayi ibu Keanu. Bayi ibu Keanu. Bayi ibu Keanu. Ayu kan antar polisi. Kantar polisi nggak jadi bidang. Bayi ibu Keanu. Gue nggak suka sama kantor Ayu. Kamu harus keluar dari kantor ini. Masa aku mau dikatain ibu-ibu di sini? Aku nih bangun aman kamu, yuk. Aku normal. Iya. Aku tau ya. Aku tuh laki-laki perkasa, yuk. Nah kalau laki-laki perkasa nggak pernah ngomong kayak gitu. Biarin aja. Eh, jangan harap ya. Dia tuh mata-mata manjanya nggak ke Ayu ke gue. Hello. Lawan, lawan. Lu kan nggak terima kalau digituin. Hah. Eh. Bayu. Selamat tinggal. Ya. Buat belanja bulanan ya. Ya Allah baik banget. Udah lama nggak dapet belanja bulanan. Udah hampir 9 tahun. Ya Allah saya doain. Padika biar tewas. Lu buat belanja kantor. Ya ngomong dong kalau ngomong dari kantor keren buat saya ini sebulanan. Ya kan dititipin lu. Kalau lu mau dapet bulanan makawin dulu yuk. Nggak kangen apa ada yang nyantunin tiap bulan. Tadi Asti bilang soalnya banyak yang ngabis di kantor ini. Apaan emang pak? Yang pertama perlengkapan di UKS banyak yang ngabis. Beli perban, beli kapas, beli alkohol. Tapi alkoholnya beli yang jangan yang KW ya. Emang apa? Oh ini kayaknya KW dah. Emang kok KW? Terus? Bukannya sembuh malah ketawa ketawa. Lah kok? Pas gue baca yah alkohol nyol. Harusnya alkohol itu KW. Yang itu KW. Ya bener jangan suka pake yang di UKS itu. Nggak bagus kemarin juga pas saya pake. Terus saya liat. Aduh kayaknya pada sedih nih. Kenapa tuh? Soalnya bukan alkohol. Apa? Almarhum. Wah! Iya juga sih. Sedih banget sih. Keluarganya pada sedih pak. Keluarga itu. Sama kata Asti kebutuhan di pantry. Kan cewek-cewek suka teh. Beliin teh. Terus yang cowok-cowok kan sukanya ngopi. Terus apaan lagi yang habis? Alat kantor. Beli spidol Olaf. Pensil. Tinta. Sama? Sama kertas. Tapi belinya kertas polos. Emang apa? Nah beli kertas polos kan di Jakarta udah jarang nih. Bener. Nyarinya daerah Indra Mayu sama sukap bumi. Banyak yang polos. Polos. Polos banget. Polos banget. Polos banget. Polos banget. Apa-apaan nih? Apaan nih? Lu bilang lu kerja yuk. Tapi lu malah berdua enam orang lagi begini. Eh bintang iklan. Habis dia kok makan jam 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 jam. Gak boleh deket-deket. Dah. Enak aja lu. Pokoknya peraturan baru nih. Harus gue meterin jarak lu 10 meter. Sana sana sana. Ini siapa yuk? Lu jangan berani-berani ya gue udahin. Iya lu siap. Jaga dia lagi. Ada yang nyariin lu. Siapa? Ada yang mau ngeblo. Eh bro. Ada yang mau ngeblo. Ada yang mau ngeblo. Udah nyatuh udah gue. Karyawannya nyariin yuk. Bukan tukang kari. Ini siapa sih? Ini pacarnya Ayu. Yang dihaluh yuk. Yang dijodohin. Yang dijodohin saya. Yang dikawinin sama Ayu. Iya. Lu kasihan Bilkis dong. Lu kasihan Bilkis manggil lu bunda. Nah terus? Terus dia jadi bapaknya. Manggilnya Umi. Ini. Ini sebarangan nih. Berkis anak punya emak gue. Dia punya emak gue. Dia punya emak gue. Punya bapak gue. Eh lu jangan deket-deket ya? Nuk. Aku kan udah bilang sama kamu. Kalo kesini dandan yang rapi. Demen banget pake sepatu teletabis. Gue kesel banget. Eh Ayu kenal sama kita. Biasa aja disini. Iya. Gak boleh kamu larang-larang. Tadi gue denger lu ngerayu dia. Ngerayu ngerayu. Orang cuman ngasih belanja bulanan. Nah ngapain lu ngasih belanja bulanan. Orang udah dijodohin lu ngasih belanja. Jadi ragu dia nikah sama gue. Jadi ragu. Ragu. Lu bantuin beresin arsip dong. Maksud gue sendirian sih yang beres. Gak ada gak ada. Siap-siap beresin-beresin artis. Siapa sih? Artis. Artis. Aduh lu. Artis. Ketauan gak sekolah gue. Ini gak bener nih tempat nih. Lu disuruh-suruh. Gue gak suka lu disuruh-suruh tau. Emang dia kerjaan disini. Ini kenapa sih? Marah-marah. Kenapa? Ada apa? Karena dia jawab istri saya. Kamu ngapain nyuruh-nyuruh dia? Dia kerjaan disini? Lu ngapain sih? Gue gak mau. Gue gak mau disuruh-suruh. Gue gak terima. Kenapa lu marah-marah? Tadi dia marah-marah gara-gara aku deket-deket sama Ayu. Menurut dia. Hei jangan harap ya. Dia tuh mata-mata manjanya gak ke Ayu ke gue. Hello. Lawan-lawan. Lu kan gak terima kalo digituin. Hah. Eh. Yang gitu tau lu. Jangan buat gue lagi. Yuu. Kenapa sih kamu soal mancing-mancing aku? Ya kamu pake arus kuat tuh kalo aku pancing-pancing gitu. Aku udah tobat yuu. Ya tobat dari mana? Kamu aja gak dipotong-potong sampe sekarang. Gak bener nih. Kamu juga jadi ikutan gak bener lah mereka. Eh jangan mikir macem-macem. Dika tuh pacar gue. Gak mungkin suka-suka sama Ayu. Lu tuh aneh deh pikirannya. Gue tuh tau gimana matanya dia manjanya sama cewek. Gimana dia sukanya sama cewek. Gak mungkin sama Ayu. Ayu tuh dianggap temen aja. Gak mungkin, gak mungkin sama Ayu. Aku gak suka sama tempat ini. Karena aku mau tobat. Dipikin balik mulu sama tempat ini. Gak bisa kayak gini. Ayu, ayo yuk. Ayo ini tuh sama aku yuk. Mas mohon maaf nih. Kenapa ya? Dari tadi anda ngomongnya ngaco. Terus gak bisa diem. Keringetan. Kita tesurin dulu ya. Terima kasih dong. Terima kasih dong. Orang diri emang gak makan ingetan. Oh iya maaf. Duh tapi kita sebagai temen lu. Kalau lu dijodohin nama dia kita gak setuju. Gue setuju. Posesi banget orang. Kayaknya gak setuju gak setuju siapel loh. Eh pacar gue. Masalah siapel loh. Pulut siapel. Pulut lu lepet. Siapel dong. Gini. Gue kasih tau. Andika, Hesti. Gue gak setuju lu dijodohin sama dia. Dia pun gak setuju kalau dia dijodohin nama lu. Lah emang apa? Lah dia sadar diri. Hehehe. Jangan main paksa-paksa dong. Heran deh. Pak gak mau. Bodyguard. Bodyguard. Ayo tolong saya bodyguard. Ya paksa dia lagi bodyguard. Hehehe. Bet. Hehehe. Jangan main paksa-paksa. Jangan main paksa-paksa. Jangan main paksa-paksa. Pak. Ganti dulu. Daripada saya. Hehehe. 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 Lu jangan ketawa. Lu tuh bodyguard. Jalak. Oh gitu. Maaf ini dari tadi siapa ya? Dari tadi bolak-balik. Saya juga gak ngerti. Bodyguard. Bodyguard. Bodyguard jalan towew towew towew. He. Ironman. Gue kasih tau ya. Ironman. Ironman lo. Dari tadi tangan lo begini mulu. Hehehe. 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 Jangan bikin keonaran di kantor polisi. Bener pal. Ini tuh kantor polisi. Kamu harus respect di sini kantor polisi. Jangan bikin onar. Bentar. Bang. Boleh nanya gak? Baku payung sekarang berapa bang? Hehehe. Ini bodyguard tau gak lo? Gak bang bang. 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 Tengah yang ini ini. Yaud nyin suruh pulang dah. Suruh pulang dah, klik coper kerja. Jangan taber kayak gitu deh. Nuduh-nuduh orang-orang semuanya. Kenapa tangannya Ayu? Lah lah. Lu jangan maksa-mazah Ayu tuh tangannya Ayu. Tuh lu liat. Tangannya Ayu sampai marmar begini. Memar-marmar. perfect. Iya. Lu tarik-tarik. Ini kita tahan ya youe. Bapak mau ditahan. Di sini gue gak dihargain. Pacar gue disuruh-suruh bodyguard... Gue bicaran- mapsandain tau ga? Pacar-pacar dia aja ga mau jadi pacar lo. Pak. Eh. Udah! Pak! Saya interupsi, Pak. Saya boleh pindah posisi enggak? Kenapa? Enggak enak banget di sini. Kenapa? Napasnya boros! Saya serius ya, saya enggak melawak ya? Coba tolong dipegangin. Pegang! Wuhuu! Komandan, ini katanya orang yang jadikan jodohnya Ayu tapi bikin koan arah begini. Iya, Komandan. Saya sudah mendengar keribu tadi, cuman saya tenang aja. Saya tunggu waktunya nih. Kenapa, Komandan? Iya, ini sekarang saatnya nih. Coba kamu ambil tes. Alat tes kebohongan? Bukan. Tes apa? Pelamin. Gak begitu dong, Pak. Loh, ini mah sampai ke sini-sini begitu. Apa? Komandan ngomong apa? Maksudnya ketentuan di sini begitu. Tes kebohongan deh. Gak bener nih kantor polisi ini. Gak pegang deh. Bentar-bentar ngelawak. Lucu nih BAP ku isinya. Saya serius ya, saya enggak melawak ya. Coba tolong dipegangin. Pegang! Ini udah liat. Coba liat. Tuh, aman. Dah! Kamu dia pegang itu tuh meletot gitu kan? Baik, kita akan interogasi ya. Anda tolong harus jawab dengan jujur. Saya tidak mau bercanda. Tidak boleh ada senyuman sedikitpun di bibir Anda. Siapa nama Anda? Muhammad Miftah Huda. Bohong. Beneran? Siapa nama Anda? Muhammad Miftah Huda. Panggilan? Keanu. Bohong kamu berarti ya. Dari mana Keanu-nya? Muhammad Miftah Huda jadi Keanu. Itu nama dari emak saya. Terus yang Keanu apa diganti Keanu? Dari emak saya juga. Emaknya ada dua. Tiba-tiba dikasih nama Keanu. Tinggi fans sama Keanu Reeves. Kok jauh? Ya Keanu Reeves. Hah? Ya mirip. Apenye? Apenye? Mbes yang ketabrak waktu dipilmin. Film speed, speed, speed. Apa motif Anda datang ke kantor ini hanya untuk membual kekacauan? Ayu. Ayu. Makoran kepada saya. Bahwa Anda telah membuat kekacauan di sini. Betul. Saya gak pernah pengen bikin kekacauan di sini. Hah? Gak pernah bikin kekacauan di sini. Gak pernah bikin kekacauan di sini. Terus? Kenapa tadi? Saya cuma pengen jemput calon istri saya. Saya mau perhatian sama dia. Saya mau ngawasin dia. Tapi caranya tidak seperti itu dong. Bikin keonaran di sini. Bikin kerebutan. Gak bisa karena di sini karyawannya pada song-songong. Songong-songong gimana? Masa sih dibilang tukang salon? Harusnya apa kamu? Mangkal doang nge-nyalon. Dia mangkal tuh karena dulu pernah berprofesi sebagai ojek. Iya. Dulu pernah jadi ojek? Pernah ojek dulu. Pernah. Ojek online? Ojek online. Dan denger kabar waktu dapet penumpang. Kamunya yang duduk di belakang. Gak gitu. Namanya ojek gitu di depan. Dia duduk di depan. Oh iya iya. Tapi tetep nyamping. Berarti anda ini memuai karir dari bawah betul ya? Iya. Dan pernah juga menjadi seorang penjaga kantin di kampus. Iya. Apa yang anda jaga? Makanan. Oke berarti dulu anda jaga kantin makanan gitu? Iya. Dan minuman. Dan minuman. Pernah dianggap sebelah mata gak ma? Pernah. Masih dendam sampai sekarang? Karena saya biasanya dianggap sebelah matanya bukan karena saya dulu orang susah. Hmm. Kenapa? Lebih ke ngondek-ngondeknya aja. Hmm. Oke. Oh dulu sempet ngondek? Sampai sekarang ma? Sampai sekarang. Ini loh metromini. Kondek tour. 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 Makanan. Makanan dia mulai dari bawah. Anda memulai karirnya dari selebgram ya. Dari selebgram dia menjadi endorse banyak banget yang masuk ke dia. Dan itu ketika anda melakukan postingan endorse itu, itu pakai hape sendiri atau bagaimana? Waktu awal-awal saya nggak punya hape. Pakai hape orang? Pakai hape orang. Oh iya? Terus kamu bayar ke dia? Enggak orang saya nyopet aja. Hahaha. Enggak bercanda. Saya pakai hape teman-teman saya. Hmm. Karena hape saya ke Jeburgot. Sampai akhirnya sekarang kamu sudah bisa hape sendiri beli kan bisa kan? Iya. Lalu kamu ganti nggak ke teman-teman kamu yang dulu? Sementara juga hape juga nggak beli tapi saya endorse pak. Wah. Bisa dibantu lah buat kita nih. Iya. Eh maksudnya gimana? Nggak maksudnya kita dibantu endorse juga kita. Saya lagi nyari ini, nyari iPhone yang 31 inch. Ada nggak? Nggak ada. Oh. Anda pernah berbohong nggak ketika sedang melakukan endorse? Misalnya produk makanan sebenarnya nggak enak tapi kamu bilang enak. Nggak pernah. Masa? Kalau ngenak saya cuma begini dong. Hmm. Hmm. Oh. Maling banyak sehari bikin berapa endorsean? Saya paling banyak bisa 20 endorsean sehari. Sehari? Sehari. 20 postingan dalam sehari? Endorse semua? Endorse semua. Hidup lu kapan? Dikit. Oke. Tapi kalau misalkan. Kayaknya kita emang harus larang dia untuk jadi jodohnya Ayu. Kenapa? Dia bukan orang. Hah? Saya punya buktinya. Apa dia? Mulai mengembangkan sayap. Keluarin sayap kamu. Kamu punya sayap dong? Aneh ini orang apa burung kuntul. Ini maksudnya mengembangkan sayap di dunia film apa? Saya habis main film. Itu peribahasa doang. Hmm. Gimana sih? Aduh. Judulnya apa? Kalau kita gak mau tau. Harusnya tau dong. Iya. Kan kita bisa mengalirin. Tiba-tiba gak mau tau bagaimana. Cuma kita gak dapet informasi. Ya sih. Harusnya. Judulnya apa nih? Kalau kita boleh tau. Begitu. Kalau kita gak boleh tau, kita gak tau berarti dong. Gimana bisa tau kita kalau kita gak nanya sama dia. Eh. Kapan jawab nih? Comment aja. Apa judulnya? Judulnya Keramat 2. Oh. Mentang-mentang iklan sampo? Beda. Keramat. Keramat. Keramat 2. Aduh. Temp. Horor berarti jenisnya. Horor. Anda jadi setannya disitu? Enggak dong. Kenapa enggak? Saya yang main. Kenapa jadi setannya? Kan gue perempuan. Biasanya jadi setan. Biasanya kalau film horror kan bintang utamanya setan. Iya. Ah bintang utamanya setan. Iya. Bisa lah yang bintang utamanya selamat. Yang ditunggu. Tapi gue gak tau gue selamat apa enggak disitu. Sekarang gue tanya. Gue nonton film horror. Ini setannya apa nih? Kan biasanya gitu kan? Palak. Palak. Setannya. Annabel. Setannya cocoknya seperti itu. Nah. Lu apa setannya? Setannya banyak di film saya. Hmm. Nah lu jadi setan apa disitu? Kenapa disitu? Saya gak jadi setan. Kenapa pengen mati disitu. Oh. Ya. Gua dicocok jadi setan. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Sekarang lu figuran gak disitu? Gua gak figuran. Nah itu dia. Berarti lu harus jadi setan. Setan dong. Sekarang film-film apa? Film setan. Film setan. Film setan. Lu peran utama bukan? Peran bareng-bareng peran utamanya. Iya. Ya berarti setan. 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 Lu nonton film Alien VS Predator gak? Itu Alien lawan Predator. Iya. Gua minta maaf deh. Gua minta maaf deh. Gua minta maaf. Gua minta maaf. Gua gak jadi setan disitu? Enggak bukan jadi setan. Lu ngaku. Lu ngaku. Gua setan. Ngaku. Loh. Saya kan bukan jadi setan sih pak. Ya katanya film horror. Wah balik lagi. Balik lagi. Kan gak mesti. Setannya ya peran setan yang jadi setan. Tapi karakternya bukan setan. Apa karakternya? Banci. Bukan setan. Tapi harus seting kan? Jadi saya peran sendiri. Namanya Keanu karakter. Oh jadi dari sendiri disitu. Disitu karakternya sebagai Keanu. Selebgram terkenal. Dan Youtuber. Ngomong-ngomong selebgram terkenal. Anda diberitakan selebgram terkenal karena pansos dengan temannya. Anda terima gak dibilang begini? Terima-terima aja. Bener berarti? Bener. Siapa yang anda pansosin? Siapa yang anda pansosin? Siapa yang anda pansosin? Yang diklaim anda pansosin? Ngomongnya gak jelas. Ngomongnya gak jelas. Siapa yang anda pansosin? Semua selebgram pada masa itu. Sebutkan tiga aja. Yang paling lu pansosin. O'Karin. O'Karin. Sarah Gibson. Laura. Laura. Banyak. Laura bukannya lu. Laura temen saya lah. Katanya lu Laura. Laneng ora wadan ora. Laura. Tapi. Apa bener? Enaknya punya banyak temen tuh salah satunya ini. Meskipun udah punya fasilitas mewah tapi si furniture sebagian dari sahabat. Salah itu. Bukan sebagian. Semuanya pak. Semuanya. Semuanya. Tapi kenapa lu gak bikin konten marah-marah lagi sekarang? Iya. Awalnya kan itu dulu. Iya. Karena sebenernya ibu udah gak marah-marah pak. Karena udah bahagia hidupnya. Bahagia. Tidak. Mana sih diposok jadi setanis. Pasok jadi marah-marah gue. Hahaha. Oke. Kiano. Eh. Keren sedih. Aduh. Kamu mau sedih. Enggak. Mau dibikin sedih. Gini lu bikin bonyok. Bonyok. Gini lu bikin bonyok. Menting jua. Tapi lu bahagia gak dengan hidup lu yang sekarang Kiano? Tapi bahagia pak. Bahagia. Banyak yang bilang kata setelah anda gondrong banyak yang manggil anda Anang. Enggak. Enggak. Enggak mesti. Enggak mesti. Enggak mesti Anang. Enggak mesti. Enggak mesti. Onjo mbak gondrong. Onjo juga gondrong. Step it up juga gondrong. Step it up juga gondrong. Enggak mesti Anang. Enggak begitu. Komanden bilang Anang. Muka gue ngeliat kayak Anang malah gini. Malah kayak Aurel gue ngeliatnya. Malah masih Anang. Berarti udah gak bikin konten tanya jawab tanya jawab lagi kan? Kenapa lu bosen atau gimana? Karena saya merasa udah gak jamannya. Udah mulai banyak yang ngikutin kali ya? Iya. Jadi lu males gitu. Terus lu bikin tren baru lagi atau enggak? Enggak kita lifestyle aja. Oh keren. Berarti emang lifestyle. Jalanin sekarang apa yang lu seneng aja gitu? Iya. Lagi mencoba merambah. Iklannya banyak. Film. Film. Ini berarti nih film pertama atau? Film pertama. Dan terakhir? Enggak dong. Siapa tau. Kan lu kan tipikalnya mencoba katanya. Berarti lu ada bermain kan ekspresi pak sih? Main ya? Main pak namanya film ekspresi. Masa main suara? Sekarang gini. Lu liat. Ini ada cowok nih. Lu baper. Ngeliat ini cowok jalan sama cewek. Lu baper, lu kesel gitu. Oh dia mergokin si cowoknya bawa kabur cewek lu gitu. Gua ngeliat kalo emang lu pemain film. Coba di depannya. Ceritanya lu bawa mobil ya? Lu liat. Lu liat. Dan cowok yang ngajakin cewek lu jalan cuman pengamen jalanan. Hmm. Terus di jalan lu beli ginian karena gatel pengumuman. Banyak paham kita. Film bro. Garis nih satu aja. Aku merasa. Sendiru. Ini cewek gue yang mana nih? Gak ada ceweknya gak ada. Tapi lu udah mergokin dia gitu. Lu labrek dia. Berhenti. Bisa. Eh. Weh. Kat 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 kat. Gak ada pintunya mobil itu. Lalu gitu dong. Turun aja. Dia hal yang lama aja. Lagi di stirmen taruh aja. Turunin bener. Kerem. Tapi buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Eh. Enggak sebanyak gaya lu. Lu ngapain gaya gue? Kere. Kusi. Lu ngapain sih begini-gini? Udah mulai sombong lu. Udah gak pernah nongkrong sama kita. Hmm. Ayo dong *** lagi. Tang mentang udah punya pacar. Kenapa lu nyamperin gue? Lu ngapain sama pacar gue? Yang mana? Nah. Yang kemarin. Eh. Si Donny yang deketin gue. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Pemain film lu harus dituntut improvisasi. Improvisasi. Eh. Improvisasi dong. Ini pemain film. Ngapain jadi improvisasi lu. Iya. Di skripnya pacar kita itu cewek. Kenapa jadi Donny? Lu gak maksud gue si Donny yang tau kenapa cewek lu deketin gue. Bukan Donny maksud gue. Hmm. Ya cewek lu kan. Iya. Lu tanya sama Donny. Mas. Kepalenya udah dateng. Sebentar. Bu Wardah. Bu Wardah. Nah. Disini berubah-ubah ya. Ya emang kita arti bro. Dari cewek ke Donny. Nama gue jadi Wardah. Mendingan marah. Adegannya. Menangis. Atau. Takutan setan. Atau bahagia. Lo lebih seneng mana? Pak. Saya ini lagi memperjuangkan cinta saya buat Bu Hayu. Kenapa jadi disuruh acting gini ya? Karena kita tau kalau anda tuh pemain film. Film horor. Ini ceritanya kita setan ya. Kalau ini jadi jadwal lu bagus. Apa-apa nih kamu menyanyi kayak gitu? Ayo kita pulang. Jangan dulu dong. Jangan dulu dong. Aku tidak minta. Mas Barra ya. Ini emang udah ada laporan masuk kesini. Makasih ya udah dateng kesini ya. Iya. Hari ini yang ngelaporin tuh katanya merasa resah di tempatnya itu terlalu ramai. Bahkan mengundang kemacetan, mengundang banyak masak gitu loh. Emang jualan mie Aceh ya? Bener. Saya punya warung Aceh. Sampai mengganggu lalu lintas? Iya. Kita tahan aja ya langsung ya. Sebelumnya mohon maaf. Di kosan aku dulu aja kali ya. Jangan gitu. Sebelumnya mohon maaf. Saya mau menanyakan. Ini warung saya di segel kenapa ya? Ya karena kan mengganggu lalu lintas di jalan. Karena macet banyaknya antre. Tapi katanya sempat rusuh sampai kamu yang sempat mau digebukin ya. Gak apa-apa ya. Duduk dulu yuk. Duduk dulu yuk. Sayang. Eh sayang. Bu Esti tuh terlalu geragas ya kalau sama cowoknya. Ya jadi. Gak boleh. Ini memang ada rusuh-rusuh. Tadi kenapa? Tadi katanya Bu Esti mau ngapain dia? Tadi katanya Uluwatu. Ya ini apa? Takutnya. Gak aku dengernya kamu ngajak ke kosan. Ngapain? Gak. Itu tadi? Gak katanya suruh ditahan. Cuman kan penjara kita lagi full. Jadi di kosan aku dulu aja ditahan. Kan kosan aku lagi kosong. Kus. Ya kan? Udah 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 dia di kosan aku dulu. Ini siapa ini? Ini namanya Mas Bara ya. Bara? Bara-bara. Gak pake bolo-bolo? Bukan. Bara? Bolo-bolo. Kok parah bolo-bolo? Bahkan itu apa? Bahkan itu apa? Maksudnya itu. Bolo-bolo. Mas Bara ini ngelapor. Katanya warung Mi Acehnya di segel sama warga. Oh yang daerah Cirenda. Kamu tau? Yang di Cirenda kan? Oh benar-benar. Yang nyegel. Yang nyegel. Yang hal itu emang Mi Acehnya. Yang nyegel warga bukan kita. Soalnya segelnya tuh alamat kantor polisi sini. Mengurupain nih. Makannya seksi nih. Kalau ke warga berarti Cirenda. Ada videonya ya? Tapi emang ini viral banget. Coba lihat dulu videonya. Nih. Eh bukan. Ini tadi. Gimana sih? Bukan Wey. Nah ini nih. Bikin kerusuhan karena semuanya udah pengen jajan di sana. Beli makanan semuanya. Karena dia yang pinter ya. Ini bukan orang sini Komandan. Oh. Penyanyi kan dia. Ini kamu langsung yang melayani? Langsung. Langsung kamu yang melayani. Dulu awal-awal pas buka waktu. Dan viral karena dianggap. Wah ada tukang Mi. Mi Acehnya ganteng. Diviralin sama orang yang suka beli Mi Acehnya. Akhirnya jadi ramai. Bener. Memang aslinya orang Afganistan bro? Aslinya orang Afganistan. Di Indonesia udah berapa tahun? Kitar 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Tapi lancar ngomong bahasa Indonesianya ya? Iya. 8 tahun ya. Kau tau aku gak bisa bahasa Indonesia. Apa sih aku gak tau tentang kamu? Ya sebenernya. Langganan warung saya ini. Dia langganan kamu? Iya. Makanya saya heran. Pelanggan. Atau cuma dia mata-matain warung saya untuk disegel. Supaya saya sengaja bawa kesini. Bukan. Aku tuh suka keluar Mi Aceh kamu. Karena aku tuh. Sebenernya pengen ngadeketin kamu. Aku bosen sama yang botak. Bulunya banyak. Bulunya botak. Tapi lo sebenernya waktu di Indonesia pertama kali model dulu atau jualan dulu? Pertama kali model dulu. Model dulu. Melain dari modeling. Anak iklan. Masih modeling juga hampir sekarang? Sekarang sibuk sinetron. Lebih sinetron. Tapi tetap jualan Mi. Mi masih ada. Warungnya alhamdulillah masih ada. Jadi pagi model siang model malamnya masak mie gitu kan. Dulu awal. Tau banget ya. Iya lah. Tau kamu udah unboxing dia ya? Alah kok. Ada mas sinis kereta nih. Kok mas sinis kereta? Cute, cute, cute. Yaaaaaah. Oh deketin dia juga. Langkahin dulu mayat dia. Boleh. Boleh. Kembarangan. Pekomandan. Ini pesenannya pekomandan. Kasian ya. Dia abis dimarahin sama temen-temen. Oh jangan marahin. Nasi kebully. Oh iya. Menurut anda apa benar ini nasi kebullynya otentik? Jangan dorong. Gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Gak ada. Gak ada jin. Gak ada jin eh. Maaf ya. Kelemahan bu Ayu emang yang bulu tangannya banyak sih. Gak ada tanya sih. Nasi kebully. Nasi kebully ya. Kalau memang anda pasti orang Afganistan tau. Oh aku ya. Nasi kebully atau bukan. Coba tes. Enggak kamu coba. Apa mau aku cobain? Oke. Wow. Jadi ini buatannya Ayu. Oh buatan Ayu. Ayu? Iya. Enggak apa-apa makan sendiri aja. Bagus ya. Ya Allah. Masya Allah pakai bismillah lagi. Pakai bismillah lagi. Ya bagus dong. Dipindang dengan bismillah. Ya Bang. Dasar perempuan-perempuan b***** dulu ya. Ya di atas. Good. Iya ada aneh. Enak. Bener nasi kebully. Enak. Kumpunya burih pas. Kamu gak mau cobain ini. Paha kanannya ada bekas knalpot tuh. Udah selesai dikunyah? Nah biasanya kalau udah selesai dikunyah ditelan. Kamu pasti otomatis akan bisa bahasa Afganistan. Wah. Coba ngomong Afganistan. Sekarangnya meto namak. Afganistan. Sebuah dimuat dari masa masyarakat. Haaah. Bener. Bener gak mau coba? Udah pernah. Haaah. Tidak. 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 Balik hebat di asli. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Nah. Jago. Cuma disentuh doang bisa langsung bahasa Afganistan. Artinya kata komandan. Bara ini bisa jago cover lagu Dangdut. Nah. Itu dia tadi tuh. Bojang gak tau aku. Mas itu. Gak dia. Gak ngangkatnya bangun dari bangun. Aduh ya. Ini covernya barat. Jadi salah satu yang lu suka dari Indonesia adalah lagu Dangdut. Suka sama Dangdut. Sebenernya. Jangan bohong gitu. Aku belum suka bangun. Sambal lah. Sambal lah. Sambal lah. Aduh. Ya. Kalau lagu Dangdut itu kan musiknya tuh mirip-mirip sama. Arab ya. Oh iya. Lapa-lapa Afganistan. Oke. Jadi pertama kali aku datang ke Indonesia. Pas aku dengerin. Iya. Menarik. Mirip-mirip. Goyang teh. Sakit. Tanpa tu. Iya. Lagi ngeliatin kulitnya aja. Saya dengerin ya. Dia cover lagu Dangdut apa. Waduh. Rita Segiarto kan ini kan. Kamu suka sama bunda Rita. Bukan. Kayaknya lebih demennya kata. Sebenernya. Aku sempat dengerin lagunya ini berapa kali. Terus sama teman-teman termasuk ada satu manajemen yang biasa dia sama anak-anaknya dibikin cover lagu. Lagi ngomong. Lagi ngomong. Biasa sama anak-anaknya bikin cover lagu gitu. Aku lagi gak sengaja nyanyi lagu ini. Gak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja. Iya. Lagu taruhin. Ngomong-ngomongnya ikut. Emang gitu kalo ngomong sana. Kayak jadi kesagak. Gak sengaja nyanyi lagu ini. Terus tiba-tiba dia kepikiran yaudah kita cover aja iseng. Masih hafal gak lagunya? Live langsung dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo, ayo. Ayo apa aja? Dangdut apa aja yang aku suka? Yang tadi kalo masih ingat? Oleh-oleh aja ya? Oleh. Gak tau masih ingat. Bang bara bangun bang. Bang bara, ayo. Pak. 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 Dengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengdengd Dirimu bagai kelayang-kelayang... ...mas bermata dan juga kuat... ...tapi aku harap engkau pulang... ...untak membawa bisnis yang... Ayo, cocokkan sama dia... ...meningin sama dia... Kalau ini jadi jodoh lu bagus... Apa-apa nih kamu menyanyi kaya gitu... Ayo kita pulang... Nyanyi dulu dong... ...nyanyi dulu dong... Aku tidak minta... Dampak pati pancing dong... Ayo kita pulang... Mas Geno... ...ini Ayu... ...cocok sama ini kalau sama-sama nyanyi... ...bagus... Ini siapa? Ini... Emang gua gabisa nyanyi... Coba... Gayboy Mustangir... ...Neng Ning-dong... Ayo kita pulang... Pak lo... Pak lo... Pak lo... ...kalo gitu... Ej, cabut aja lu nyuruh pulang... ...masa cuma nang ning-dong doang... Ayo dong lanjut lagi dong... ...ketulang-ketulang... Kayak ini, kalau dia bisa ngalahin ini. Boleh deh, Mak Yu. Betul. Pak Andre jadi gak kuat. Pak Andre tergila-gila. Yuk, pertanyaan aku, yuk. Ya kamu izin dulu sama Pak Komandan. Pak, Pak Komandan ini gimana? Yuk, kita teruskan dirumah, yuk. Jangan dipaksa. Cinta itu gak bisa dipaksa, Keanu. Jangan dipaksa. Tuh, gak bisa dipancing. Oke. Dengerin aku, yuk. Serius nih, drama-drama. Lalu yuk, diliatin warga, yuk. Ya gitu dong, ngomongnya yang baik sama Ayu. Jurangkat loh, sayang. Yuk, selesain masalah rumah tangga kita di rumah, yuk. Ya udah, kamu pulang aja, aku masih kerja. Gak bisa, yuk. Aku harus pulang sama kamu. Guys, masih lama gak sih guys? Kenapa? Udah DP ini dia nih, yuk. DP apaan loh? Oh, dia bersik. Oh, dia bersik. Sekarang begini saja. Semua ditentukan sama Ayu. Tadi ada mas Abar ini datang. Barak. 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 Mas Barain datang, Ayu juga terpikat. Jadi silahkan Ayu menentukan, apakah Barak atau Mem. Barak. Eh, nomor Barak. Barak. Oke. Ayo. Barak atau jeruk. Hahaha. Loh gak bisa dipakai. Loh gak bisa dipakai. Di depan, di depan. Barak di depan, di depan. Bedirik, bedirik. Sampai kian, Nuh. Ayu. Indonesia memilih. Menghadap kamera, menghadap kamera. Lihat kamera, ayo. Kamu yang bener dong, Nuh. Kalau kamu mau dipilih. Oh iya. Kamu tegak. Hahaha. Nah. Kak ya. Akan dipilih oleh Ayu. Apabila belangkon ini. Pak, saya disini. Pak. Ayu mana sih? Pak. Cepat juga lo kesananya. Nuh. Kamu jangan marah ya, Nuh. Kamu mau sama aku. Hahaha. Ah. Lu fokusnya sama Ayu. Kamu gak bisa melihat dia. Emang lu gak bisa melihat. Makanya gue gak mau sama lu. Kalo ngelihat yang begini, langsung gerah mulu. Hahaha. Bawaannya. Silahkan Bu Ayu. Musik tegang. Hahaha. Makasih. Dan, Bu Ayu memilih. Silahkan pakaikan Bu Ayu topinya. Teteh teteh. Ohhh. Ya. Hahaha. Terima kasih. T nayan, Bu Ayu. T nayan. Ya. Ya. Ya.